Mama terus jombol, tegaduh caroge, tegaduh putra, nyari-nyari Gak punya anak, gak punya suami, teteh ini tidak bekerja, tidak punya suami juga ya Katakanlah seorang janda dan tidak ada yang menapkahi juga ya Yang mau meringankan beban teteh saripah yang sedang mengurus orang tuanya Dan beliau juga katanya ingin buka warung kecil-kecilan untuk sehari-hari juga ya Beginilah kalau ke kampung mau ya, kita langsung disubuhi nasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Berjumpa kembali di channel Mangpetlog Hari ini saya sedang berada di kampung Cigelam, kalau tidak salah ya Dan saya ditemani oleh Ayar Harul di belakang Halo Mas Bro, pie kabare Alhamdulillah Kita mau eksplor-eksplor hari ini ya Ngaprak lagi Ngaprak lagi, seperti biasa papanya Berkunjung virtual ke kampung pelosok Jadi mengajak teman-teman semuanya untuk berkunjung virtual Jalan-jalan virtual gitu ya Jalan-jalan virtual di kampung pelosok Yuk, cuma ini ada suara Ada suara mesin pemotong kayu ya Cinsok kalau tidak salah Jadi agak berisik ya gimana ya Gak apa-apa lah ya Lanjut saja yuk Yuk, kita lanjut teman-teman ya Suasana di kampung ini memang terasa sejuk, adem, ayem Ini ada akses jalan ke bawah Kita mau lanjut ke bawah teman-teman ya Ini jalan pakai bambu begini ya Agar paralansia itu bisa berpegangan Di saat licin ya Anak-anak paralansia dan lain-lain Jadi berpegangan takut jatuh teman-teman ya Ini musim kemarau ya sekarang teh Musim kemarau Mohon Gimana teh Pada meser Maman, kawasepuh Oh, mohon-mohon pada kawarung Mohon-mohon Nah, di depan kita melihat ada Perumahan atau perkampungan Di pinggir sawah ya teman-teman ya Kita lihat tuh Ini akses jalannya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 Soalnya sudah dicor begini ya Sudah dicor Pak Minjun daun Teman-temannya Lumayan ngos-ngosan Masya Allah Kita mau Iya pak, mak yuk Kemana Nah, abu Minjun daun mak Abdi nyanggapkan silaturahmi ya Hehehe Minjun daun mak teh Iya Teman-temannya Kamar anak Kamar anak Kamar itu Kamar rumah sakit Kamar rumah sakit Ya, karena Aduan dioperasi Oh Nyeri patuangan Dupi imatnya jenengannya sarang sahak Di rumah sakit Dupi imat jenengannya sahak Iya Oh, amanya sudah kurang mendengar ya Jendengan emak sahak Hah Nami emak sahak Rukmini Rukmini Emak Rukmini ya Nyalira aja dia Nyalira Lalu Lumayan ngos-ngosan ya Lumayan Dupi iya kampung naun amina Dupi iya Kena minah kampung naun Kampung daun Kampung cigeram Cigelam Oh, benar cigeram ya Kampung cigeram Kulan Ters jompo Ters jompo Jadi emak ini Jadi emak ini sudah tidak Ters tengah dangun Tidak Pendengarannya sudah ini ya Ters tengah dangun Oh Karunyok ting Ya Allah Jadi pendengarannya sudah ini Ya Allah Sudah berkurang ya Ma iya ayo Ayo titipan Ayo titipan Kamu emak Sakedik Di para donatur Mohon Di para donatur Kamu emaknya Atur lumayan Ambililah 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 teman-teman Ya Ambililah teman-teman Ambililah teman-teman Tidak ada caranya Tidak ada putra Oh Tidak ada Sama cucu sambung Soalnya tidak punya suami Tidak punya Anak Tidak ada putra Tidak ada Tidak ada Ya Allah Tidak ada putra Tidak ada Mohon 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 Ma Benibadah teras kapayun Kaditunya Di kantun Pamunggi emas Yang sehat Yang sehat Lalu Yuk kita mau lanjut Yuk Ma Manganya Assalamualaikum Nah teman-teman Alhamdulillah Kita bertemu dengan Lansia Ya kita sambil Ayah Aru Kita sambil Cari-cari Lansia Yang lainnya Yuk Sambil kita Melihat-lihat Kewasana kampung ini Ya Alhamdulillah Kita bertemu lagi Sama Lansia Teman-teman Ya soalnya kan Memang ini ada Titipan sih Untuk para Lansia Kampung-kampung Flosok Dari para Donatur Ini ada Domba Wah ini Domba garut Ini Bukan Domba garut Selinganya pendek Ini mah Domba loka Domba Areka ditur Areka harap Sampai Sampai Domba Orangnya Harap Bola Ngaprak Ngaprak Sampai Sampai Yuk Yuk Junaan moe apa moe pakaian benjemur pakaian ya temen-temennya wah temen-temennya saya melihat ada sumber air atau air serapan ya tuh kita lihat ini airnya jernih sekali ya tuh ini tuh langsung mengalir ke sini tuh temen-temennya airnya sangat melimpa ini padahal musim kemarau ya Oh Alhamdulillah di dema cainah suburnya cuma tebih di gunung gitu Oh tapi sakyamah saya musim musim halodo tapi Cahi Alhamdulillah gitu ngocor Alhamdulillah temen-temennya jadi di sini mah air sangat subur tuh walaupun musim kemarau etan ujung nyebor naon itu Oh tuh temen-temennya mohon ke dah dicebor way nya tuh temen-temennya kita lihat airnya mengalir walaupun sedikit tapi Alhamdulillah ya Oh temen-temennya eh kata Oh kata ibu ini katanya orang tuanya sedang sakit Abi Wios nengok siapa yang nengok Wios yuk kita mau mau menengok menengok eh ibunya yang sedang sakit ya kita mau silaturahmi yuk sekalian yuk Aduh ini suasananya enak sekali ya air curcor kita silaturahmi dulu ke rumah-rumah ibu katanya sedang sakit ya ibunya sedang sakit katanya kita nengok dulu yuk sekalian Pak apa ya Tuhan di kata ibu di kantor Nila Oh kadi wala Wios ke pengkar nah temen-temennya katanya ibunya sedang sakit kita mau silaturahmi sekalian yuk Assalamualaikum abisasi kalau betul Yos Oh teman-teman ya ini suasana dapurnya kita Nyalakan dulu ya lampu kameranya nah ini dia suasana rumahnya kita langsung ke rumah teman-teman ya dimana Oh Pali dia katanya Teh emak sedang sakit sahaja dengan teh abu masriah abu masriah abu masriah abu abu nyawakan silaturamika teteh 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 saripah Oh itu manujudah damang Masya Allah Tosabar Alami Tosabar Alami Tosabar Alami Tosabar Alami Tosabar Alami Tosabar Alami sesak toеш ada lampau dan kita harus mengbelah apalagi ini lampunya sudah nyala toh selaminya dia toh selaminya tadi pada sasasi lampau kita menyelahi lampau tinggal di barang turun serba eta'abdi yang aku bestroam ini aku bestroam Ya Allah sek prueben mereka aja dengan you masa Pak cuma teman-teman ya insyaallah amin mudah-mudahan oh ramah ya Allah teman-teman ya sedang sakit terbaring sakit lambung terus di canakan dokter dua kali mohon-mohon jadi 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 pilih ganti mohon-mohon ya Allah teman-temannya jadi kita sedang aprak-aprakan ternyata bertemu dengan teteh ini dan kita bertanya sedang apa, dirumah ada siapa ternyata katanya punya orang tua yang sedang sakit jadi sekalian aja kita nengok ya kita nengok dan kebetulan mohon amin mudah-mudahan mohon tos sabara ya sabara tahun ya 70-an 70-an lah katanya pasaran kurang lebih opat opat tahun barang abis ada papirak abis tidak karunya inung cekat teteh teteh papirak atau sepatah tahun jadi teteh sudah sudah single parent gitu ya jadi sekarang mas fokus murah murah kaling terbih palihana jadi teteh cuma ngurus umi saja gitu ya mas aja disini aktivitas sehari-harinya agak kemana-mana bisa-bisa oh ya bela pepalakan kucai gitu serai ya Allah teman-teman insyaAllah jadi ya begitulah jadi ngurus orang tua teteh ini tidak bekerja tidak ada tidak punya suami juga ya seorang katakanlah seorang janda dan tidak ada yang menafkahi juga ya ya Allah teman-teman kita doakan mudah-mudahan mereka sehat selalu dimudahkan rizkinya amin ya Rabbul amin beginilah teman-teman kehidupan kehidupan di kampung ini penuh dengan perjuangan ya penuh dengan perjuangan yang berhenti yang berhenti kembali jika sehari-hari getanya yang ada mojongkok mudah mudah hansing digampilkan mungkin teman-teman yang update campaka cianjur cianjur lumayan tebi mungkin buat teman-teman yang mau meringankan beban teteh saripah ini ya jadi buat teman-teman yang mungkin keluarga yang mau meringankan yang mau meringankan beban teteh saripah yang sedang mengurus orang tuanya dan beliau juga katanya ingin buka warung kecil-kecilan untuk sehari-hari juga ya mudah-mudahan atuh ya buat teman-teman yang mau ikut berdonasi silahkan pokoknya ma ada nomor WA di deskripsi Pak Pungkur atas dua tahun menjadi di sini warungan itu ada yang mau sudah dipotong ada yang ada warung di warungan itu yang memajukan keluarga di rumah-d rumah di rumah Hai Alhamdulillah kalau berkunjung ke Kampung Maya Orang-orangnya pada ramah Pada baik semuanya Nah sekali lagi untuk teman-teman Yang mau ikut Berdonasi untuk meringankan Teteh Saripah yang sedang mengurus Maknya yang sedang sakit Terbaring sakit dan beliau katanya Ingin sekali punya modal untuk warung Untuk buka warung kecil-kecilan Di kampung untuk sehari-hari Untuk makan Dan lain-lain Mudah-mudahan kita doakan Nah untuk para teman-teman Yang mau dodonasi untuk teteh Saripah Dan emak masriah Silahkan Dibuka deskripsinya Tanya-tanya Untuk tanya-tanya ada nomor WA Yang tersedia silahkan tanya-tanya Atau untuk konfirmasi transfer Silahkan lewat nomor WA bisa ya Insya Allah Kita Meringankan berusaha Meringankan beban Warga di kampung pelosok Yang sehingga di kampung pelosok Yang membutuhkan Amin Mudah-mudahan berkah selalu Untuk semuanya Yang telah berdoanasi di channel Mudah-mudahan sukses selalu Teteh Abdi Badai teras uwi dan ya Badai teras uwi Badai teras lajang Pamugi mudah-mudahan Masih sehat Amin Mudah-mudahan Oh ya ditampililah cainanya Tuh teman-teman Kita Kita minum dulu disini Abdi mah tarang ngopi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Iya Iya Tapi tuang mah Kersauin Teteh Gak mau makan Oh iya Ada sedikit titipan Ada sedikit titipan Dari hamba Allah Dari Donatur Mangpet Dari para penonton Kango Teteh Kango Nami Nami Atur lumayan Manga ditampi Mudah-mudahan Amin Amin Alhamdulillah Mudah-mudahan Mudah-mudahan Sing Engal Damang Ya hatur lumayan Kango Mester Lanong Kango Mester Obat Mohon mudah-mudahan Amin 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 Nam Manga di kantun Teteh Manga Untan vídeo Wyo Manga Manga di kantunya Di kantun Pamugi Sing Engal Damang Namanya Sing Engal Damang Sing sehat Rabi-升 Rabi hari Manga kita mau lanjut kita mau lanjut explore-explore kampung Cigelam ini ternyata disini banyak kuburan teman-teman tuh ya Allah saya baru ngeh ya ternyata disini banyak kuburan tuh tuh kita lihat mungkin ini adalah kuburan keluarga atau kuburan umum saya kurang tahu kita lanjut saja kita lanjut saja air-air sudah di depannya disini mah air mengalir deras ya alhamdulillah walaupun musim iya walaupun musim kemarau tuh disini mah teman-teman masya Allah airnya mengalir deras melimpah ya alhamdulillah padahal ini sudah musim kemarau kita lihat di depan rumah ini ada ada kandang ada kandang ayam ya tuh ini ada kandang ayam nah ini juga ada kandang ayam oh warganya juga ada emak ternyata ada ya alhamdulillah ternyata ada ya alhamdulillah emak iya alhamdulillah menuju masak menuju masak abdi nyangakkan silaturahminya ya sami-sami buat di mana itu abdi di campaka di anjur teman-teman 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 ya yuk kita mau lihat ke dapurnya emak alhamdulillah alhamdulillah ini orangnya ramah ya alhamdulillah orangnya ramah langsung ajakin kita ke rumah ya alhamdulillah teman-teman ya yuk kita langsung diajak kita langsung diajak ke rumah ya masya Allah oh ternyata oh ternyata ayak emak deh masya Allah ternyata mabdi nyalakan silaturahminya mohon mohon sami-sami sami-sami wio sepeda nge-repot dupi iot mati jeneng anak sahak sekarang sahak rukaya dupi ibu wawas wawas assalamualaikum tuh teman-teman kita langsung disuruh masuk ya Allah ini aduh abdi calik didinya tuh enakin sekali suasananya masya Allah terbaru kalau biji masak naon oh itu daun katuk oh daun katuk kita nyalakan dulu ya teman-teman lampu kameranya iya teh ibu mohon ibu ya sarang terus ayah iya teh duaan nih dia teh diunggita sarang murang kali ya tanah pek murang kali hiji menganan gituin menganan tiluan jadi jadi tiga orang tinggalnya tiga orang teman-teman menuju masak katuk oh daun katuk ya teman-teman ya enak sekali mangah mangah atur namun tuh kalau kita berkunjung ke kampungnya ya seperti ini orangnya pada ramah kita dijamu dengan baik ditawarin nasi segala langsung diajak ke rumah langsung diajak ke rumah tadi kita sedang melihat suasana di depan rumah langsung dipanggil-panggil kesini katanya sungguh dulu masya Allah teman-teman waduh itu ada apa lagi masya Allah oh untuk supi ya cahu muli pisang muli teman-teman ya namanya teh pisang muli ini ngabahkan dulu saya aduh ke gaduh kompor ah ya sanggung ini itu namanya nyang orang yang orang yuk lawe beli hoyong tuh wio sekedar nge-repot kun sekedar nge-repot kan wio wio tuh teman-teman beginilah kalau kampungnya kita langsung disubuhi nasi insyaallah terbaru kalau teman-teman itu berapa dek tuang mengaturnuhun mawe mengawai mata cantuang sokwe mau atau gerak tuang berapa dek kaliwat doi atu yusnya hama nggak ablima parantos tuang kita dihanap parantos sarapan sokwe bilih badet tuang maaf mohon maaf sokoi bilih badet tuang atos parantos parantos tuang tanes abdi nolak tapi sudah makannya sudah makan nah teman-teman ya kita bukannya mau menolak makan cuma sudah makan di bawah tadi te toh sarapan mengawai mata ruangku ibunya mengawai tuangku ibu abdi badet teras uih aturan umum pisang toh diangkan toh diangkan selatu rahmi kak ibu kabumi abdi badet teraskan mohon amin amin abdi badet teras kapayun ya te badet teraskan usahnya punya mudah-mudahan sing sarah rehat sadayana amin amin ya robbal alamin ya te ayah sekedik pangenten titipan ti para donatur para donatur mangkai vlog ti para penonton hayong karawasan ke para lansia di kampung pelosok saurnate mau ibu sadayananya atur lumayan nyabunya mengadit tampiknya sekedik mohon amin amin ya robbal alamin ibu bangkai ibu bangkai mengadit tampik mohon alhamdulillah atur lumayan amin ya robbal alamin ibu kita bayangnya abdi badet teras uih at sakali dari haturnuhun haturnuhun sanis nolak abdi tetos ya perutnya tos tekiat tos sarapan eh mengawai taruh anggoki ibunya mengawai tuanku ibu mohon maha mengatur nohon haknol sahtok acana oge alhamdulillah ya melakukan ujang terang yoninan saung butut Salam Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum